Bisa ngelakuin hal gitu, merencanakan untuk membunuh anak kecil juga Desain dengan tema cheerful minimalis Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga Sanya tipis-tipis Kuraja 27 Koleksi pribadi TET 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 Halo book lovers bersama gue Ryo Nah di video kali ini kita bakal ngebahas buku ini Confession yang ditulis oleh Minato Kanae Ini seharusnya buku pertama yang terbit di Indonesia Baru diikuti dengan Penance Dan kemudian itu Ferris Wheel at Night Nah kita langsung aja lah ya Nggak usah basa-basi Confession ini berkisah tentang seorang guru yang bernama itu Moriguchi Nah dia ini mengajar di SMP kalau nggak salah Nah suatu hari ketika dia sedang mengasuh anaknya Terus dia bawa ke sekolah dan dia titipkan ke semacam tempat penitipan anak juga di sekolah itu Kayak ada tempat penitipan Tapi teman-teman mainnya itu kayak anak-anak SMP gitu Dan anaknya si Moriguchi ini Moriguchi Sensei ini masih SD atau TK gitu lah Masih kecil Anaknya ini mengalami kecelakaan di dekat kolam sekolah Yang diduga dia tenggelam jatuh gitu Tapi si ibunya si Moriguchi Sensei ini Dia nggak percaya begitu aja Karena si Moriguchi menganggap kalau anaknya ini tidak mungkin bisa kecelakaan gitu aja tanpa sebab Dan setelah diselidiki Ditanyai ke beberapa saksi Ternyata ada saksi yaitu beberapa murid di sekolah Sempat melihat anaknya Ternyata pergi ke kolam renang Memberi makan anjing yang ada di sebelah sekolah Kayak di sebelah sekolah itu ada kayak rumah penduduk gitu Ini selebahan Sebelahan maksudnya Nah makanya muncul-muncul fakta Baru si Moriguchi ini mencurigai kalau kecelakaan ini disengaja oleh salah satu murid yang ada di sekolah itu Bahkan dia mencurigai kalau keselakaan tersebut disebabkan oleh muridnya sendiri Makanya akhirnya dia merencanakan untuk mengungkapkan pelaku dan hingga melakukan aksi balas dendam Kurang lebih kayak gitulah plot cerita di buku ini Nah terus apa yang gue suka Gue suka itu buku ini tentang emak-emak Penance juga tentang emak-emak Gue bisa memberi empati dan simpati gue kepada si Moriguchi Sensei maupun yang di penance gitu Yang mereka kehilangan anaknya Namanya ibu, kehilangan anak itu pasti sakit nih Anak satu-satunya lagi kan Terus dari secara penyedikan gue suka nih Si Moriguchi ini Menginterogasi satu persatu muridnya Hingga dia menemukan beberapa fakta Ternyata kayak di online atau di internet Ada semacam grup chat Atau grup antara siswa dan guru gitu Dan sering ada kayak obrolan-obrolan seputar internet yang gelap Tentang dugaan-dugaan ini Tentang gosip-gosip dan sebagainya Dan dia akhirnya mencurigai kedua-tiga orang murid di kelasnya Muridnya sendiri Nah dia pun berencana menginterogasi melakukan mawawancara Hingga akhirnya ada salah satu murid yang mengaku Dan ternyata gak bener-bener mengaku Dia bilang itu kecelakaan Dia bilang itu gak sengaja Bahwa muridnya mengajak si anaknya Moriguchi ini Kayak main-main aja di tepi kolam Dan tanpa sengaja si anaknya ini jatuh atau gimana gitu Terus mereka kabur gitu Dan pura-pura gak tau Ya kurang lebih kedok atau alibi mereka kayak gitu lah Kecelakaan Tapi Moriguchi ini gak puas Hingga akhirnya aja melakukan pendidikan Dan ya ketahuan memang bener-bener disengaja Ada satu murid lain yang memang sengaja ingin membunuh si anak Nah ini gue agak bingung kok bisa Tuh anak kepikiran kayak gitu Psikopat banget sih kecil-kecil Terus muncul fakta lain Kalau ternyata anaknya merencah tangan pembunuhan itu Tujuannya hanya untuk menarik perhatian orang tuanya Orang tuanya ini kayak semacam ilmuwan terkenal Dan sebagainya Tapi orang tuanya atau lebih tepatnya ibunya ini sibuk Ingin membuat atau ingin menarik perhatian sang ibu Ingin membuat ibunya berkesan Maka dia membuat sebuah rencana-rencana kayak gitu lah Dan rencana ini bukannya baik malah jahat gitu Dia terinspirasi si anak ini Terinspirasi dari sebuah berita di koran tentang kasus pembunuhan Orang-orang lebih memperhatikan kasus pembunuhan Atau berita buruk Daripada berita dia berprestasi Hingga akhirnya dia memutuskan memilih kayak gitu Itu ya Gue bisa relate dengan media kita sekarang Karena mau berita baik Berita buruk itu tetap berita Tapi secara pamor dan terkenalnya Berita buruk itu lebih menjanjikan Apalagi kalau gosip-gosip dan sebagainya Dan menyangkut dengan tokoh-tokoh terkenal Dan skandal dan sebagainya Ya itu gue bisa relate banget sih Dibanding dengan kayak Wah memenangkan kompetisi ini Membuat alat ini Si anak ini udah hebat nih Juara satu Alatnya canggih dan sebagainya Tapi yang melirik dia itu cuma 1-2 orang Dan orang itu ya Cuman kayak gurunya Kalau gak pun itu kayak jurinya Yang menarik perhatian Eh Kalau di koran dan sebagainya Itu diobrolin semua orang tentang kasus pembunuhan Atau ada kejadian sesuatu yang heboh Gosip-gosip skandal ini itu Yang lebih heboh kayak gitu Hingga akhirnya Kayaknya menggunakan ilmu pengetahuan dia Untuk menarik ibunya Dengan melakukan sebuah sesuatu yang skandal Yang bisa viral dan sebagainya Jadi obrolan orang-orang mungkin Bisa menarik perhatian ibunya kayak gitu Ini anak agak Agak salah sih jalan pikirnya Ya Bisa dimaklumin sih Karena memang kebiasaan orang manusia Barbar Gue bisa maksud sih kayak gitu kan Kalau gak Gak mungkin dong Ada kolosium Roma Atau gak ada Tentang kayak Separta dan sebagainya Dan sebagainya Sebagainya yang tragis-tragis Yang sadis-sadis Ya memang Kayak Udah naluri manusia Untuk hal-hal yang mengerikan Dan Mengacu adrenalin gitu Yang bikin penasaran Ya Gue bisa maklumin itu Karena Gue sebenarnya suka horror Dan gue suka cerita tentang Pembunuhan-pembunuhan kayak gini Dan ini Membuat kayak adrenalin Dan membuat hormonnya Kita itu ditumbuh jadi bahagia Seneng aja bacanya gitu Ya Bahaya gak sih senengnya Ya gitu lah Nah Gue suka Terus gaya penceritanya juga bagus nih Diambil dari beberapa sudut pandang tokoh Pertama itu ada Dari muridnya Terus dari Tua kelas Di kelasnya Moriguchi Sensei Moriguchi nya sendiri Terus dua orang pelaku Kakak Orang tua Dan sebagainya Pokoknya Disitakan dari beberapa sudut pandang Melihat kasus kejadian tersebut Kasus Tentang Meninggalnya Seorang gadis kecil Di kolam berenang gitu Hingga akhirnya Kasusnya terungkap Si Moriguchi ini Mungkin sebuah plot twist yang luar biasa Balas dendamnya itu Mantep sih Gue juga gak kepikiran Dia Balas dendamnya itu Ke mental aja Kena mental semua Murid-murid kelasnya kena mental Pelakunya kena mental Semuanya kena mental Ya Moriguchi ini Bukan melakukan hal-hal yang Kayak kejahatan Yang fisik Gimana Kayak membunuh Sebagai balas dendam Atau menyiksa Sebagai balas dendam Dan sebagainya Enggak Dia lebih ke main psikologis Bikin Pelakunya itu kena mental Jahat sih Tapi Keren gitu Gue suka tuh Cara berpikirnya gue suka Gue takut Kalau pikir gue terpengaruh Dengan pacar-pacar Kayak gini Tapi ya gitulah Dan gue juga suka Dengan buku ini Karena dia mengangkat Isu-isu yang Lagi tren pada zamannya Tentang Anak murid Yang bandel Yang ngikut-ngikutin Internet Challenge-challenge Bodoh Terus Ngobrolin tentang media Yang lebih heboh Memberitakan Nidak gue Dan otak gue ini Nggak sinkron Kayaknya Memberitakan berita-berita yang negatif Lebih heboh Daripada berita-berita yang positif Bayangkan aja Koran Satu halaman gede Tulisan Kasus pembunuhan Misteri pembunuhan Blah-blah-blah-blah Terus Yang berprestasi Cuman ada Selembar kecil Di pojok gitu Menang ini Juara lomba ini Ada prestasi ini Penghargaan ini Atau sebagainya Kecil Ya gila Dan berita heboh Sampai satu lembar Koran gede gitu Ya Maklum lah Itu mungkin karena Kebiasaan manusia Kalian Lebih suka hal-hal Yang heboh Bikin pacu adrenalin Ketimbang hal-hal yang Ya udah Kalau dia menang Terus kenapa Tapi kalau kayak Wah Ada pembunuhan nih Lakunya siapa Korbannya gimana Koranggahnya gimana Kita penasaran kan Kayak gitu Kayak gitu tuh Itu tuh Itu yang bisa Bikin kacau sih Sehingga bisa mempengaruhi Anak gitu kan Gila lah Anak SD SMP Bisa ngelakuin hal gitu Merencanakan untuk Membunuh anak kecil juga Ya gak wajar lah Ngetwist banget Horror Thrillernya dapet Misterinya juga Karena kita harus mencari Pembunuhnya Cara balas dendamnya Si Mori Kujai Sensei Ini gue suka Dia meneror secara mental Itu Kena mental Bahkan salah satu anak itu Sampai depresi perat Gak mau keluar rumah Jadi Hikikomori Sebutannya Jadi dia kayak Jadi anak rumah Yang mengurung diri Di dalam kamar Dan sebagainya Jadi kayak parno Dan sebagainya Ya kena mental banget lah Nah ini dia Ini gue Merekomendasikan buat kalian baca Dibanding buku-buku Mami Nato Kanai Sensei yang lain Ini sangat bagus Bagus banget Yang lain juga bagus Cuman ini Lebih unggul lah dari yang lain Dari Penance Dan Ferris Wheel at Night Nah itu dia review gue Untuk buku ini Sampai ketemu di video gue berikutnya Bye